Intro Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Jumriani, membenarkan ada sekitar 30 ribu dosis vaksin jenis AstraZeneca yang terancam kadaluarsa. Menurutnya waktu penerimaan dengan waktu kadaluarsa sangat singkat. Sulawesi Tengah menerima 120-an dosis pada awal Januari, sementara yang terpakai sudah sekitar 90 ribu dosis, dan waktu kadaluarsanya diketahui pada akhir bulan Januari 2022 ini. Untuk mencegah kadaluarsa, pihak Dinas Kesehatan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten untuk menggunakan sebagai vaksin booster. Langkah itu sudah dimulai sejak tanggal 18 Januari. Jadi masih ada kelebihan sekitar 30 ribu dosis vaksin daripada AstraZeneca ini. Makanya kami menyurat ke pusat kebijakan apa yang diberikan kepada kita untuk menghabiskan vaksin ini. Sayang kalau kita mesti expire dengan 30 ribu dosis ini. Kami sebenarnya berniat memulangkan kembali ke pusat. Cuma dari kementerian mematakan bahwa kita bisa melakukan booster kepada masyarakat umum, walaupun sebenarnya itu belum boleh kita lakukan karena pencapaian vaksinasi ulansia kita belum tercapai sampai 60 persen. Tapi dari pusat memberikan kebijakan bahwa itu bisa kita pakai untuk melakukan booster ke masyarakat umum. Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, capaian vaksin di Sulawesi Tengah rata-rata telah mencapai hampir 70 persen. Masih ada beberapa daerah yang masih di bawah 60 persen. Pelaksanaan vaksin anak, lansia, dan umum masih sementara dilakukan.